Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Asyadu Allah ilaha ilallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala alim muhammad amal batu Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin Baik untuk materi UKS hari ini Yaitu tentang Pentingnya menggosok gigi Mengapa ya ustada kita disarankan Untuk menggosok gigi? Karena gigi pertamamu Atau gigi susu Mulai tumbuh pada usia 7 bulan Lengkap berjumlah di usia 2 tahun Jadi gigi pertama kali yang tumbuh di usia 7 bulan yaitu gigi susu Dengan jumlah yang kurang dari 20 buah gigi Jika kalian sudah usia 2 tahun Jumlah gigi kalian Gigi susu akan bertambah dengan jumlah 20 buah gigi susu Kemudian gigi tetap pertama Gigi tetap pertama tumbuh pada usia 6 tahun Yaitu gigi seri depan, gigi geraham, dan gigi belakang Jadi di usia tersebut Gigi di usia 6 tahun Tumbuh gigi seri depan, gigi geraham, dan gigi belakang Jadi di usia tersebut terdapat gigi Ada 3 tumbuh gigi Kemudian gigi susu pada usia 6 sampai 12 tahun Bermanfaat untuk menuntun tumbuhnya gigi tetap Jadi gigi susu bermanfaatnya untuk menuntun tumbuhnya gigi tetap Jadi kira-kira umur 14 tahun Gigi tetap kalian sudah lengkap atau belum ya? Yang pasti sudah lengkap dan berjumlah 32 buah gigi Jadi di usia 6 sampai 12 tahun Itu gigi tumbuhnya Gigi susunya bermanfaat untuk menuntun tumbuhnya gigi tetap Jika sudah usia 14 tahun Gigi kalian sudah lengkap berjumlah berapa? 32 buah gigi Kemudian jika gigi susu belum lepas Atau berlubang Segera dibawa ke puskesmas atau dokter gigi Jadi jika gigi susu kalian Kalian sudah dewasa Tapi gigi susu kalian belum lepas Atau ada yang berlubang Maka ustada menyarankan kepada kalian Segera dibawa ke puskesmas atau ke dokter gigi Baik Kemudian kenapa gigi bisa berlubang ya? Karena adanya perusakan pada lapisan luar gigi atau email Yang disebabkan kuman dan sisa makanan yang menempel terlalu lama Makanya ustada berharap kepada kalian Jika kalian sudah makan apapun Ustada berharap kepada kalian semuanya harus menggosok gigi Karena jika ada kuman atau sisa makanan yang menempel Pastinya terdapat kerusakan pada lapisan luar gigi Jadinya kalian harus rajin menggosok gigi Kemudian jika gigi kalian berlubang Kalian akan sulit mengunyah Bahkan kalau tidak segera diobati Gigi kalian bisa teropos dan patah Makanya jika gigi kalian yang berlubang Kalian akan sulit mengunyah Makanya jika sudah berlubang Gigi kalian segera dibawa ke dokter gigi Supaya lubang yang terdapat pada gigi Akan dibenahi oleh dokter gigi Yaitu dengan cara mungkin ditutup lubangnya Jika sudah sakit gigi yang berlubang Mungkin dengan dokter gigi akan dicabut Atau bagaimana Jadi kalian akan sulit mengunyah Bahkan kalau tidak segera diobati Gigi kalian bisa keropos Kemudian cara menggosok gigi yang benar Yang pertama Siapkan sikat gigi dan pasta gigi Yang kedua Kumur-kumur dengan air bersih Sebelum menggosok gigi Yang ketiga Gosok semua permukaan gigi Secara berurutan Dan waktu menggosok giginya Minimal berapa menit? Minimal 2 menit Jadinya gosok semua permukaan Bulat-bulat Contohnya seperti itu Jadinya digosok dari atas ke bawah Dengan cara berurutan Kemudian yang keempat Setelah menggosok gigi Ludahkan pasta gigi dan berkumur Perlahan dengan air bersih Jadinya setelah menggosok gigi Kalian ludahkan pasta gigi Dan berkumur perlahan-lahan Dengan air bersih Kemudian yang terakhir Bersihkan sikat gigi Dan simpan tegak Dengan kepala sikat di atas Jadinya setelah Sikat gigi kalian Dibersihkan Simpan dengan tegak kepala sikatnya Berada di atas Jadinya ada 5 cara Menggosok gigi Yang kalian harus ingat-ingat Jadinya Ustada berharap kepada kalian Kalian harus rajin Menggosok gigi Supaya gigi kalian Tidak keropos Dan tidak rusak Dan tidak Terserang kuman Yang ada pada gigi Pesan Ustada Buat kalian semuanya Yang pertama Gosok gigi secara teratur Dan benar Minimal 2 kali dalam sehari Pagi sesudah makan Dan malam sebelum tidur Kalau misalnya pagi sesudah makan Tidak sempat menggosok gigi Jadi gosok giginya Di waktu mandi Jadinya yang penting teratur Minimal 2 kali dalam sehari Kemudian Menggosok gigi Setelah makan manis Dan lengket Seperti contohnya Coklat Ais krim Dan lain-lain Jadinya setelah makan manis Kalian segera menggosok gigi Kemudian yang terakhir Pesannya Ustada Hindari makanan yang terlalu panas Dan dingin Jadinya Jika makanan kalian panas Lebih baik Didinginkan terlebih dahulu Jika kalian mau minum es Atau minum dingin Lebih baik Didiamkan terlebih dahulu Jadinya Hindari makanan yang terlalu panas Dan dingin Baik Untuk materi hari ini Sudah selesai Tadah Sebelum mengakhiri Tadah akan memperlihatkan video berikut Baik kita simak ya Videonya Pesanan Kids dan Nusa Mempersembahkan Di otak Tadah akan memperlihatkan video berikut Terima kasih Astagfirullah, kalian belum pada tidur Iya Uma, besok kan libur Walau besok libur, kalian juga jangan nonton sampai larut malam dong Iya Uma Rara, Rara, bangun sayang Sebelum tidur, sikat gigi dulu dong Masa tidur disini sih Es krimnya dua ya, Bang Es krimnya gak dijual Es krimnya, loh, kan masa Kamu mimpi makan es krim ya, Rara Tuh, lepotan tuh, di bibirnya ada bekas es krim Eh, udahan dulu bercandanya Sebelum tidur, gosok gigi dulu ya, Rara Nusa juga ya Iya Uma Pinter anak Uma Astagfirullah, kok tidur lagi sih, Rara? Kan belum sikat gigi Emang mau tidur sama kuman Rara udah sikat gigi kok Ayo, Rara gak mau kan kuman yang nginep di mulut Rara? Enggak, 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 enggak mau Nah, supaya malam ini kuman yang gak nginep di mulut kita Uma mau tunjukin cara sikat gigi bulat-bulat Tapi, ini rahasia kita ya, Nusa Ini kan rahasia kita aja kan, Uma Rara kan udah sikat gigi kilat kan tadi Rara juga mau dikasih tau rahasia sikat gigi bulat-bulatnya, Uma Kalau sikat gigi, bukan harus cepat, tapi harus bersih Nah, sekarang kalian ikutin Uma Oke, Uma Bulat-bulat Bulat-bulat-bulat Sikat gigi, dengan pepsoden Sikat semua, permukaan gigi Tak ada sisa, makanan lagi Bersih semua, kumannya pergi Putar sikatmu ke samping Juga sikat sampai belakang Jangan lupa sisi belakang gigi Gosok, bulat, bulat-bulat-bulat Sikat seluruh gigimu Sikat dengan gerak maju dan mundur Lalu putar lagi sikat gigimu Bulat-bulat, bulat-bulat-bulat Dan, sahabat, jangan lupa bersihkan juga bagian lidah kamu Itu langkah menyikat gigi yang benar Wah, seru deh, Uma Asik ya, Ra Jangan lupa, bulat-bulatnya setiap kita gosok gigi Ya Ra, biar gak lupa sama bulat-bulatnya Kamu gak cari cermin tuh Apa sih, Kak? Biar ingat sama yang ini bulat Alah, ada sama bulat Masa, kerananya jangan dicubit Bulat Assalamualaikum, sahabat Yuk, ikuti kompetisi bulat-bulat challenge Dan, menangkan hadiah menarik Dari Baik, Alhamdulillah Kalian semua sudah menyimak video tersebut Jadinya, Ustada berharap kepada kalian semuanya Kalian harus rajin menggosok gigi Ingat, untuk materi hari ini yaitu pentingnya menggosok gigi Baik, Ustada akhiri untuk materi UKS hari ini Semoga, ilmu yang telah Ustada sampaikan kepada kalian Bermanfaat untuk kalian semuanya Amin Baik, Ustada akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati